Tapi semua dari Soggy, Ibu Runean, dan ruang musiknya itu yang menggarap Mas Fendi semua itu ya? Sejauh ini ya. Sejauh ini ya. Jinta, seberapa penting menurut Mas Fendi desain di dalam karya sebuah musisi? Kalau dari prestasiku mungkin aku belum bisa menerima bahwa karya visual sama musik itu visualnya sangat penting. Cuman dari yang aku lihat itu sangat berpengaruh. Karena ada beberapa kayak karya visual ada yang jauh lebih terkenal daripada musiknya. Benar. Ada beberapa kayak Joy Division. Iya, iya, iya. Iya, kayak gitu. Makanya ada tergantung tujuan dari bandnya itu sendiri memakai karya visual itu buat apa. Ketika dirasa itu memang sangat penting, ya suatu saat bakal jadi penting banget. Oh iya. Dan itu sangat berpengaruh. Benar, benar, benar. Apalagi kolaborasi antara seni musik dan seni visual itu membawa masanya sendiri-sendiri. Yang bikin penting adalah pasarnya itu. Oh iya. Bisa membawa masalah masing-masing. Oh iya. Emang. Tapi kan pasar bisa diciptakan. Betul sekali. Kalau dari Mas Di Suara sendiri? Ya sama sih. Karena yang diomongin Mas Fendi tadi. Kalau apa, apa fisik ya itu. Album fisik ya penting tuh. Pengemasannya itu. Soalnya gak mungkin tuh kalau bikin lagu album susah-susah terus CD-nya tuh cuman tulisan CD-R gitu. Nanti dikira CD apa tuh? Itu apa gambar kan juga buat pengantar gitu loh. Iya sih. Pengantar buat albumnya itu sendiri. Benar, benar, benar. Menambah karisma mungkin ya. Dari gambar itu sendiri udah bisa menjelaskan lah. Apalagi ditambah lagu yang di dalamnya gitu. Wah, luar biasa. Keren banget. Kayaknya kalau pengalaman dibacak belum pernah sih. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah, belum pernah ya. Gak tau ke depan. Nek terkenal. Tapi misalkan kayak ngatasi pembajakan dari visual itu gimana tuh, Ben? Enggak usah dipablish. Jadi seniman yang introvert. Memang tadi itu dilema sih. Ada beberapa orang yang memang tolak ukurnya adalah ketika itu dibacak. Dibacak berarti karanya udah bagus. Oh, betul juga. Ada beberapa yang kayak gitu. Cuman, mengganggu juga karena. Udah susah-susah berkarya, bikin sesuatu. Cuman ketika itu dibacak dan mereka lebih terkenalkan bangsa juga gitu. Ya, itu dia. Comment tomen banget. Cuman Alhamdulillah aku belum pernah punya pengalaman karya aku dibacak sih. Wah, disini. Dibacak sama-sama nih. Biasanya. Bagus nih, bunganya sepetik aja. Kamu di kamar bunga. Apetik. Kalo dari mas, ada suara sendiri nih. Gimana, pernah dibacak atau enggak gitu? Karya-karyanya mungkin. Pernah dibacak tuh, pernah. Pas ikut kontes desain gitu kan. Nah, kontes desain di mana tuh? Di kampus online. Yang menang tuh sebelah saya. Yang menang, yang menang sebelah saya. Terus, yang dicetak buat kaos itu desainku gitu loh. Wah, disini ada gak di orangnya nih? Enggak ada. Bukan di orang sini. Kalo ada langsung diwawancarain. Berarti gara-gara itu gak juara itu? Tapi malah yang dicetak malah punya Mas Desuara dulu? Iya gitu. Oh mungkin dia salah, jurinya salah nih. Jurinya mungkin salah. Salah namanya. Kalo kata Fendi, bang. Itu kalo misalnya di deadline gitu. Terus lagi gak mood. Itu ngatasinya gimana? Itu susah juga sih sebenernya. Karena mood tuh sangat berpengaruh. Di proses karyanya sampai ke hasilnya. Kalo aku ngatasinya biasanya yuk. Udut, metu, ndelok wit-witan. Ya kayak gitu sih. Gule angin. Pantesan ya kamu kalo malam suka. Masih posisi rumah Cindy. Rumah Cindy, rumah Gloria Put. Karena bahaya juga ketika berkarya. Terus moodnya dalam. Itu mesti sangat berpengaruh ke beberapa hal lain. Apalagi kalo berkolaborasi sama misal musisi terus apa itu kan. Ada tanggung jawab yang bukan untuk diri sendiri kan. Bener, bener, bener. Dan medin juga. Luar biasa. Kalo Mas Desuara sendiri nih? Ya sama sih. Ya kayak cowo biasanya itu loh. Ngerokok, ngopi itu loh. Keluar. Terus yang perlu diingat tuh. Kalo misal kita bikin karya nih. Karya pesenan gitu loh. Kita tuh tanggung jawabnya bukan ke kita sendiri. Buat orang lain gitu loh. Jadi harus diingat-ingat buat penyemangat diri sendiri gitu loh. Oh, harus ada penyemangat berarti ya? Gak mesti sih. Karena gak ada sekarang ya? Karena gak ada. Udah putus nih? Amin. Tapi rata-rata kalo temen-temen seniman nih sering jomblo ya bro? Iya lah. Kenapa tuh ya? Ya tanya Fendi. Paling lama nih dia nih jomblo. Gak tau. Oke oke. Tapi kalo misalnya mereka generasi-generasi maleal gitu. Kalo mau belajar gitu. Mungkin tips dan triks dari Mas Fendi sendiri gimana nih? Kalo aku lebih suka gini sih. Belajar awal tuh lebih ke bagaimana cara berpikir. Kemudian kalo udah stok pikirannya akeh baru belajar teknis itu akan lebih mudah. Kalo kita udah menguasai teknis terus stoknya kosong kan sama aja. Oke mau bikin apa garing. Oh iya. Kalo udah punya stok di pikiran baru belajar teknis bisa teknis udah ada stoknya yang dibikin apa terus referensinya banyak. Kayak gitu sih. Lebih mudah berkaryanya terus lebih berisi karyanya. Kalo tadi Mas Desuara sendiri? Kalo buat berkarya yang penting tuh iya sama sih. Harus apa pikirannya tuh diolah dulu gitu loh. Ya bukan olah. Belajar mengolah pikiran. Sebenernya tuh semua orang pikirannya bagus semua. Cuman gak tau cara pengaplikasiannya gitu loh. Kalo masalah teknik tuh di seni rupa teknik gak ada yang salah. Cuman kayak kalo misal belajar ini, belajar ini tuh kayak pengabredan itu sih skill aja. Pengabredikan sih dibahas ya. Wih. Tapi kalo belajar teknik untuk saat ini di website tuh udah banyak. Di youtube platformnya juga udah banyak. Belajar tuh sekarang gratis gitu loh. Gratis ya bener-bener banget. Cara jualan juga sekarang udah gratis ya. Tepuk tangan lu dong yang keren banget ini. Buat temen-temen nih. Barangkali mau ngepo ini salah satu. Mungkin mau tanya tentang mereka berdua. Dari siapa? Ngapapak bebas. Pertanyaan yang out of the box. Bagaimana dapat apa nih Ben? Yang out of the box digambarin nanti. Bagaimana digambarin tapi sampai di suara. Biar jadi atang korak. Kalau cewek digambarin Vendy biasanya. Oh iya. Kalau vendingan. Ayo ada yang di jomblo. Wih. Nanya-nanya. Oke luar biasa nih. Pernah mikir-makir mikirnya. Pernah. Pernanya. Ini nyala gak sih namanya? Nyala-nyala. Pernanya bikin cewek pake artwork gak sih? Oh mungkin itu ya. Apa namanya? Madekate gitu ya. Pernah gak sih pake artwork? Lali ya gue. Apa mungkin? Kamu tak gambarin mau gak? Kalau fotograferan biasanya gitu. Ya henti foto yuk. Nah itu. Kayak saya. Kayak enak sama cewek-cewek sini. Aduh. Gimana tuh? Mas Desuara? Kalau saya. Pernah. Dan trauma gitu loh. Pernah dan trauma? Oh. Kenapa itu? Ya gitu. Gambarku kan kalau gambar cewek jadi jelek gitu loh. Mau deketin cewek malah nambah jauh. Tapi kan unik juga ya. Jangan sekarang kan banyak temuka-emuka di edit-edit gitu. Kalau kamu kan langsung nerawang kayak sinar X gitu loh. Ya ampun jenisnya rongsen. Dia aliran rongsen bro. Aduh. Kalau mas Wendy sendiri nih. Hampir sama sih aku kayaknya udah pernah. Oh udah pernah berhasil. Wah. Kok gak berhasil? Siapa nih dini? Aduh. Udah pindah menggelam. Ya Allah. Nah gak apa-apa ya. Tapi perjuangan ya. Sindi, Dini, Mira. Terus siapa lagi nih? Gak biasa. Tapi nyepiknya boleh juga emang ya. Dapat gambar tuh memang bagus ya malah ya. Itu kan karya gitu ya. Ya iyalah seorang karya seni gitu. Dan jadi cewek yang digambarin itu harusnya seneng. Seneng. Apapun hasilnya tuh seneng. Bener. Walaupun biasanya ada baju. Nah. Agak di edit-edit gak apa-apa ya. Oke gitu loh. Jadi tadi Mas Fatur ya. Ada yang mau nanya lagi? Cewek deh cewek. Siapa? Yang dari stikas, yang dari stikas. Ini nih. Iya. Yang dari stikas kan biasanya mempelajari tentang itu pengobatan. Anatomy. Iya. Endrostop. Anatomy. Itu dan teman-temannya lah. Pintar-pintar itu. Nah iya makannya. Boleh-boleh. Namanya siapa Mas? Namanya Ropik. Ropik. Iya. Mau buat semuanya sih. Ini cara mengatasi konsistensi dalam berkarya selama ini gimana sih. Wah. Konsistensi berat. Berat-berat. Apalagi dihalangin oleh offer protektif ya. Waduh. Punya cewek, ceweknya offer protektif. Gak boleh ngegambar. Itu kayak saya Ven. Kamu jangan foto-foto sama cewek-cewek. Oh iya. Untung saya partner nama. Padahal kan pacarmu artificial Mas. Iya. Pacar saya fix sih Ven. Iya. Biar kamu puas. Iya. Orang-orang introvert kan gitu memang biasa. Gimana nih Mas Fendi menjawab gitu? Kalau biasanya sih untuk mengatur konsistensi biasanya membagi waktu Mas. Ada kalahnya bagi waktu memang buat perut. Ada kalahnya bagi waktu memang buat hati. Kayak gitu sih. Logika buku logistik ya. Logika butuh logistik. Tapi ini belum logistik nih. Terima kasih gimedia Mas. Kalau Mas Desvaro sendiri. Ini konsistensi di gambarnya atau banyak gambarnya itu Mas. Kalau style gambarnya. Style gambar konsistensi itu. Menurut saya pentingnya buat itu. Penting buat apa karakter. Terus. Kalau konsistensi itu bakalannya kalah sama perkembangan zaman gitu loh. Gak mungkin gambar kita gitu. Terus. Mungkin ada sedikit perubahan gitu. Benar-benar. Relevansi lebih kerelevansi ya. Lebih kerelevansi ya. Ada yang mau tanya lagi gak terakhir? Mas Nanda mau tanya. Oke. Luar biasa. Jangan make pulang. Mas Nanda gimana Mas Nanda? Sek-sek. Sek-sek salah salah salah. Sorry sorry. Jika gak ada. Makan. Namanya orang cadil kayak gitu ya. Ngomong C jadinya ES gitu loh. Iya gak apa-apa. Silahkan Mas Nanda. Oh jadikan gini. Tadi kan bicara tentang konsistensi ya. Jadi sekarang saya mau tanya dong tentang eksistensi sekelas di Semarang tuh. Jalurnya lewat mana aja sih. Untuk kita berkarya itu bisa. Menyampaikan ya. Eksistensinya bisa menyampaikan. Dari mana aja. Lewat jalur mana aja ya. Lewat jalur. Terima kasih. Kalau yang sejauh pengalaman saya sih. Aku belum begitu. Belum begitu lama main di Semarang sih. Cuman ada beberapa alternatif yang bisa dilalui kayak. Berkumpul dengan teman-teman. Terus datangin kumpulan. Terus berjaring. Lebih ke berjaring sih. Maksudnya impactnya. Kalau di lingkup kota. Impactnya lebih. Lebih besar ketika kita bertemu langsung sama jaringan. Daripada di media sosial. Untuk jaringan lingkup kota. Kalau untuk internasional ya lebih. Mudah dengan platform digital sih. Kayak Instagram, sosial media dan sebagainya. Oh istilahnya tuh serawong ya mas Wendia. Lebih ke serawong. Oke. Kalau mas Desuara sendiri. Kalau saya tuh ya. Kan saya bukan orang asli Semarang ya. Kalau menurut saya tuh. Kalau pengen eksis eksis di Semarang gitu ya. Yang pertama tuh banyakin temen dulu gitu loh. Oh bener itu. Walaupun kita belum punya gambarnya. Aku bisa gambar loh. Gitu kan ya lumayan. Oh iya. Bener. Mereka eksis dulu gitu loh. Eksis dulu ya. Terus. Yang kedua tuh kayak mas Bendy gini. Ikut sama Ben bikin ilustrasinya gitu kan. Bisa di share kemana-mana kan. Oh iya. Promo juga salah dibentuk promo itu ya. Terus. Kalau menurutku yang ketiga tuh. Berkarya di pinggir jalan sih. Berkarya di pinggir jalan. Biar bisa dinikmati semua orang dulu lah. Oh iya contohnya kayak penyet gitu. Sekarang penyet udah ada tor. Bahaya. Di balap palu. Lah iya kan itu seni juga itu. Oke mungkin ada harapan kedepannya mas Bendy gitu. Di dalam karyanya mungkin apa harapan kedepannya. Aku berharap ya masih bisa berkaya buat. Seneng-seneng sih buat Nga Demi Nanti. Amin. Buat teman-teman kalau memang mau berkarya di jalur ini ya. Itu sih lebih baik. Bagaimana mengatakan cara kita berpikir dulu baru belajar teknis. Wish dalam itu dia. Berpikir dan belajar teknis. Benar. Tahu dulu apa yang mau ini ya. Dikeluti gitu. Benar mau disampaikan. Karena itu adalah penyampaian juga. Kalau mas Desuara. Kalau dari saya tuh yang penting. Seneng dulu gitu loh. Seneng sama gambar yang dia bikin sendiri gitu. Walaupun saya dari tadi ngomongnya duit terus ya. Tapi kalau adiknya gak seneng itu percuma aja sih. Menurut saya. Yang penting seneng dulu. Nanti kedepannya ketagihan dulu. Oh gitu. Kalau orang gak seneng ketagihan. Gak perlu duit ya. Iya. Bisa. Berarti dari Sogiburnian sendiri dan Ruang Musik Rahayu itu sesuai dengan ilustrasinya Fendi. Alhamdulillah iya. Karena aku yang sukanya di Ruang Musik Rahayu sama Sogiburnian itu. Dari segi pemain musiknya itu gak cawe-cawe soal. Artuknya. Jadi saling percaya gitu mas. Cuman. Semisal. Apa. Namanya. Ada tiga pemain musik nih. Mereka bertiga juga udah saling percaya ketiganya. Oh. Jatahmu ini gak wong ini. Jatahmu ini gak wong ini. Di situ dilempar ke visual. Yaudah itu tanggungannya visual. Oh gitu. Alhamdulillah sih kayak gitu. Didukung ya. Maksudnya cawe-cawenya gak banyak gitu. Oh gitu. Paling koreksi gitu ada sedikit paling ya. Loh aduh. Keren banget. Tepuk tangan dong mereka berdua. Keren banget. Gitu ya. Paling gak berani bertanya dulu. Bener. Karena untuk memulai percakapan dengan seseorang kadang kita gengsi. Bener. Jadi kalau mau tanya-tanya sama Mas Fendi lewat Instagram apa-apa itu. Boleh banget ya mas ya. Bisa. Cewek ataupun cowok. Boleh. Boleh. Kalau cowok paling agak pending lah gitu. Nah iya. Kalau cewek kan lus. Saya juga pribadi kan jujur gitu. Nah naman ya. Ternyata dia foto cowok. Cewek aslinya. Yaudah gak dibuka dulu ya. Oke terima kasih sekali lagi buat yang sudah datang juga. Di topop kedua. Pokoknya kita ngomong-ngomong terima kasih banyak ya pastinya. Buat kalian semua. Tepuk tangan buat kita semua. Dan apa namanya. Kita mengulas lagi nanti ya. Ada di topop ketiga juga. Jadi memang topop itu intinya buat sama-sama kita belajar gitu loh. Sama-sama belajar. Jadi sekali lagi buat kalian semua. Dan pasti kita bakal ada topop ketiga lagi ya. Yoi. Ya insyaallah kita bakal membahas tentang dunia. Wow. Ini dunia ini. Audio men mungkin ya nanti ya. Son men. Son men-son men gitu ya. Nanti kita bahas gitu. Dan buat yang mau tau siapakah pembicaranya topop ketiga. Ada di Instagramnya at musik jeng jreng. Benar banget. Atau yang belum bisa datang nih. Bisa saksikan di Youtube. Benar. Langsung aja cek di kanal Youtube kita adalah jengs pasti jreng. Yoi. Karena kalau jreng-jreng itu keluarnya pasti. Dulu ya. Terima kasih banyak banget ya. Kita dari Lodoblek. Saya Tama dan. Saya Aib. Yes. Salam sampai jumpa minggu depan. Yeay. Kita nyanyi lagi gak nih? Hah? Kayaknya saya fendi. Oh iya. Saya Dimo Kalis. Saya Dimo Kalis. Kita. Kita. Hah? Yaudah. In-im, Raffin, 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 Raffin. Aku gak dimasukin sini. Selesai. Laguin Raffin, Bro. Ya. Yeay. Tampak bener. Thank you, Des. Tampak bener. Tampak bener. Tampak bener.